Sebuah angkutan kota di Kabupaten Cianjur terbakar di Jalan Raya Bojong Picung, Kecematan Haurwangi pada Rabu Sore. Kebakaran angkutan tersebut diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Seperti inilah kondisi angkutan kota jurusan Bojong Picung, Ciranjang, Kabupaten Cianjur yang terbakar pada Rabu Sore. Hasil video amatir warga terlihat api melahap seluruh badan mobil angkut di Jalan Bojong Picung pada saat akan menuju pasar Ciranjang. Warga pun langsung berdatangan ke lokasi kejadian untuk membantu memadamkan api. Namun sayang, dampak musim kemarau ini warga kesulitan mendapatkan air untuk membantu memadamkan api. Sang sopir angkut, Wildan, mengatakan api tiba-tiba menyala di dalam mobil diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada bagian aki. Pada saat kejadian, sopir dan seorang penumpang berhasil keluar dari dalam angkut. Api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah.